Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh dan jika benar-benar ikhlas maka Allah akan melipatkan lebih dari itu mongko keri-keri lestari benar panejan niat menafkahkan hartanya sesuai dengan aduran syariah yakni lejohnya benar rupanya maring Allah karendoan kerantan warni-warni menungshaniku cok-cokan nilai karep meskipun penggawaian yang kandipun lampainiku say menggosara ini kadang cok ditumpangi kepentingan pribadi atau golongan laluan iki sing angsal genjaran berlipat ganda sesuai apa yang kandipun kersakitin Allah ta'ala niku sing bantun antin kepentingan adukas murni dari penghentikannya Allah ta'ala ingkang merintahakan wa'angfiku mimmarzaknakum wa'angfiku mimtoyibatimakasabetum bintan-bintan ayat ingkang merintahakan nafahkohakan bendone maring dalam ingkang bintan-bintan ayat ingkang merintahakan nafahkohakan 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 nafahkoha jajat lipat gandanya pahala niki enten pindan-pindan berkawes termasuk kandipun terangkewa dan ayat niki yaitu kelawan undat-undat sebuahnya benar lakuni terus diundat-undat makanya itu berikutnya dia mau tegak kelawan ayat pendekong tan mut mbureakan wongiku sekabihane barang sodakoh wongiku kabih adine tan undat-undat yang pahweweane maring wongkang di sodakoh ini namuni niki setunggal khususnya tenbab masalah sodakoh niki yang perlu kita perhatikan jangan sampai ketika kita sudah selesai melakukan sodakoh ngecol ke duit ngecol ke barangnya di wk menggondalannya pengeran rupanya sehingga zaman sama ini aku katai kegiatan ya kegiatan sosial khususnya kegiatan keagamaan ugi bangunan-bangunan yang bersebat kemaslahatan agama islam ini sudah sampai mburemeh ono pengundat-undat setunggal dan orang melarakan kebatinan yang wongkang di sodakohi contohnya pepanganan konten tafsir ibnu khasir bahasa mundat-mundat ini bentuknya baik bilkawli atau bilfikli sodakoh yang keselanjutnya itu tidak ada apa apa ini mundat-mundat bahasa jawa ini dan orang melarakan wongkang di sodakohi ini ini mburemeh ono pengundat-mundat ini ucapan utawi kelawan tingkah ayat berikutnya ayat berikutnya dan berikutnya 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 adalah ucapan utamina di ucapan iya di ucapan utamina ucapan utamina ucapan utamina iya ucapan utamina ucapan utamina ini terpaksa mengatakan perang yang akan kalah tidak bersih orang yang turai bahkan yang malu bisa mati bisa cacat seumur hidup paling orang yang salahnya kesal saya sudah kewes sahabat rizman r.a ini sewa untuk yang dikira-kira sapi bisa ngelas ke mana untuk ruang puluh juta yang sewa bintang ini bintang miliar ini seuntanya tambah sewa dinar dinar itu emas ya mata uang itu emas bintang ini miliar puncul ruang miliar jaman saya sudah ke ruang miliar ini kegiatan khususnya mengatakan perang di kalimatillah ini sahabat umar ini sahabat usman sewa untuk dan sewa dinar ini di sahabat abdu roman bin awf ini sudah kewes separuh yang kebondoni aset kepemilikan sangking sahabat abdu roman bin awf ini mulungnya di dinar di sahabat kaki perang tapuk ini ini batang di dinar ini 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 masya Allah ya padahal zaman sementen ini gampangannya bantuan nabi sahabatnya masih mengembangkan islam mengembangkan syariat islam yang coro kamar lembe ono kan jenapi awet diutus umur patah satu tahun coro perang tapuk mpun yuswa sa'wuse perang uhud tahun kedua sanggaw hijriyah ketiga hijriyah itu berarti kan mpun bintan ya kumpun meh seket papat ini dalam tahap perkembangan dibutuhkan banyak biaya banyak pengorbanan ini para sahabat orang-orang separuh harta pendana khususnya sahabat abdurman bin aw namun pada zaman sementenya gadah aset mulai mobil deposit ada ini papat ya juga sejarah temer-temer ini ini sahabat abdurman bin aw aset dan walang awud dinar tinggo sodakoh patah awud dinar separuh dari harta sahabat untuk nafakoh visabilillah selamat kelawan di bahasa jawa oke kesimpulan pahamannya ya sampai tapi hati-hati sampai sodakoh semua agai dengan mengorbankan harta benda disini menerimu dari kata teman calon dan tampak punya tersinggur hanya aku yang hati-hati Undat, kerasa, rapenak, kerasa inginnya dihalem, inginnya Bali jadi aku harus dihariplahkan 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 dan dihariplahkan dihariplahkan makanya dihariplahkan jadi aku harus dihariplahkan ini pun diharap-harap sampai diundat-undat biasanya ini sehingga kejadian masyarakat tempohnya sehingga dihariplahkan seberapa lama sehingga sudah kejadian kejadian sehingga diundat-undat sehingga dihariplahkan sehingga dihariplahkan berarti ini berapa lama itu akan mati ini tidak ada pengunggit-ngunggit sehingga dihariplahkan ganjaran ini ini yang dihariplahkan yang dihariplahkan yang dihariplahkan yang dihariplahkan bahwa kelipatannya pahala tapi sehingga dihariplahkan ini kalimat diundat-undat ini dibanderang ini yang dihariplahkan yang dihariplahkan ini yang dihariplahkan itu ucapan atau pekerjaan ini yang mengarah pada mengunggit sotakoh yang sudah dikeluarkan ini pahala kelipatannya ini akan hilang imam nawawi wantan terserimunirin yang dikakan beleseg aran mani almanu pengundat-undat niku al-itimat huwal-itimat bin nikmah wasti'udhu muha alal mungfak alaih bahasa jawa ini yang dihariplahkan ini yang penuh dan tafsir mundat-undat ini ikhtimat tentang genan utawa apa kemanteban ceklan kelawan nikmat yang maudi sotakoh yang menganggap agung mengatasi wongkang di sotakohi wongkang di nafakohi niku makno almani sedangkan wal aza yuiku ngangge taswir biay yuqziya al-mungfak aleh bilkaul awil abus biwajih awidu'a alaih nek wal aza bentuknya menyakitkan ini jadi namun dikumpulkan satu kesatuan almani wal aza setunggal enten sebagian tafsir justru malah almanu bentuknya penyakit hati yakni wujud krono di sotakoh supaya sotakohi gede akhirnya dia menganggap kenikmatan uang atau barang yang diselitahkan sebuah nilai besar sehingga muncul rasa bangga diri ujub ya ini kitab ya akhir riem tasialid dalil paling kata ya abangan walang larik ini sudah dari ujub wa haki kodul ujubi takab burun yah seluruh batini pitahayuli kemarin menganggap penikmat yang diberikan oleh Allah terhadapnya kemudian di sotakoh kan dianggap puji yang gede banget orang yang seneng itu terlalu terlalu kroso antep kroso nganggap agung sehingga berkoromau muncul ke sifat sifat penyakit hati makanya sebagian tafsir katus ingkang dipenuhi abbas almanu alallahi ngunggit-nggit ma'aring pengheran il ujbi kelawan sifat ujub lah baru wal'adha bentuknya menyakitkan dari ma'aring abbas sing tafsir songkomani'iku bentuknya adalah almanu alallahu ngundat-ngundat al-mheran dengan sifat ujub dari ma'aring abbas entah dengan kaul atau fi'li ini contoh kaul tumpah sifat 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 ini ngundat-ngundat ini atau kalimah-kalimah yang secara adat itu dikatakan mengunggit ngundat-ngundat yang dikatakan dikatakan yang jenang ngomong itu yang pada ini kepahaman ucapannya itu mengarah pada pengunggitan sodakoh yang sudah dikeluarkan itu arani almanu yang kalau ini kelawan ucapan contoh yang di abadikan dalam Al-Quran yakni ucapannya Raja Fir'aun terhadap Nabi Allah Musa alaih salam halikannya Nabi Musa wa jili sing ngasuh iku wong sing aku pangeran ini termasuk kudruh Allah ta'ala mampu seorang yang akan dijadikan Nabi yang diramut orang yang pangeran musuh ini kan antik ini orang yang bisa di nabi orang yang pangeran orang yang di fasilitasi dan orang tidak cukup sandangannya tidak bisa ngapin di mall kamarnya tidak ngapin itu itu yang itu tidak berhenti karena itu berhenti kesenangan kesayangannya Dewi Asia sebagai nama garwani raja meskipun sama sekali belum tersentuh yang Dewi Asia ini termasuk oleh Allah dibuat percontohan manusia wanita yang sholih meskipun buju jelas musuhi pangeran ada yang mencari buju nabi tetapi justru orang iman ini tidak mengatakan nabi 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 luthi daraballahumma salalliladzina amannum ro'ata fir'aun yang pertama daraballahumma salalliladzina kafarum ro'ata luthi wam ro'ata nuhi wam ro'ata luthi yang berkali daraballahumma salalliladzina amannum ro'ata fir'aun ini percontohan lah ya buju ini orang yang aku pengeran tapi iman lagi ngasuh utang keramut nabi musa semua materi yang dibutuhkan dicukupi oleh raja huron sebagai suami daripada saya tekan berkali umur 10 tahun diangkat Allah didetek nabi utusan mengajak ro'ata raja huron menyembah pengeran siji menyembah Allah s.w.t termasuk otomatis kaget ro'ata raja huron di samping di tafsirnya terangki orang sebab biaya sebab nabi s.w.t mati orang kipti ini kasus pembunuhan akhirnya tundang ini beron ucap berkata kola alam nurub bika fa'inah walida ala bista fina min umuri kasinin wa fa'alta fa'alta wa'anda minal ghafirin alam murailin emosa awijini tak ramut tak fasilitasi kabeh alam nurub tak rawat wali dan kamu menempat di istanaku dengan fasilitas yang termewah diantara orang-orang Bani Israel tekan gede dan apa-apa yang kamu lakukan semasa kamu mulai tak pek kamu tak ramut di jilis seorang yang mau pedih kayak di sini bayi itu kan gede lah kok timbal balik aku malah harap ngurutuh ya kerajaanku menyakini orang-orang pangeran seolah-olah ini seolah-olah ini aku ini ucapan ini juga mengandung sisi almanu pengundat-undat singwes diwe keimaring Nabi Musa berupa fasilitas semuanya dari mulai kecil sampai beliau jadi rasul dan kamu menemui kecil jika menemui jika membeli pangeran baik-baik saja dan apakah kita bisa dicampai semua orang yang mau memutuh muka di sini Nah ini habis ya apa yang sudah diberikan Rasulullah Baranku terhadap Mereka Bungsa semua fasilitas yang digunakan oleh Bunga alaih salam ini berlupa saudakohi dan kramu tihana nafakohi nabi musa ini ini ganjaran sebab ada pengundat-pengundat ini nah kita praktek dalam kenyataan ini terutama orang-orang kadang yang ada yang berbeda apa? nyalon itu ada yang berjalan kadang ada yang berjalan ada yang berjalan tahun ini nyoblo si A akhirnya di WI dibangun ada yang berjalan ada yang dibangun ke Madrasa tahun keesok sekarang reputasi mungkin orang-orang di api akhirnya mulai si B orang ngajar sabun kalau di Madrasa bongkar gara-gara ada sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dulu memberi akhirnya timbul kadang ucapan kadang tindakan berupa di Jukoi di Jukoi fasilitas kalau di Jukoi entah bentuknya pekerjaan atau tindakan ini juga namanya Al-Mannu oleh Syahnawi Al-Bandani tentang Al-Mannu sisi penyakit hatinya merasa apa yang sudah di sudah diberikan itu merupakan sebuah sebuah prestasi besar sebuah nopo bahasannya perkara yang tidak sepele dianggap sehingga kemudian yang sepertinya wal-azah baru ada ucapan pengunggitan ini dua dua ini berarti satu paket ini menurut dan kitab tafsir Nawawi atau tafsir Munir makanya orang orang lalak kebatinan yang orang di sotakoi pepanganan buhropo lalak ini orang di sotakoi kelawan ucapan atau tindakan sehingga bisa saudakoh yang di wajah orang di undat undat orang larak lagi orang di saudakoi mongkok andu ini orang iku kabeh ganjaran orang iku kabeh saudakoh kebenaran kaya ayat yang sadar ini pun ya ini berikutnya dia akan mendapatkan pahala tetap karena tidak ada pengongkitan pahala yang tadinya kun khasanatin biashri amfaliha kalau sudah koh berhadap Allah bisa pilihlah ini dilipat gandakan sampai 700 bahkan jika ikhlas Allah akan melipat gandakan sampai tidak ada batas nominalnya ini diungkit diungkit pada masa yang setelah saudakoh sampai akhir hayat ini pahalanya masih utuh ini berikutnya sekian lama terus ada pengongkitan itu contohnya Raja Verona kan patang 10 tahun ngeramut Nabi Allah Musa AS awet bayi kalau ditemuk ini ini peti tekan diangkat dari utusan umur kawandoso tahun rata-rata para Ambiya pengangkatan SK ke Rasuluan atau ke Nabian itu katanya ini umur 40 tahun ini 40 tahun berarti kan orang sedih matah 10 tahun itu termasuk dari sebagian contoh pengongkitan Nafakoh atau Saudakoh jantinya yang orang diungkitan orang orang itu ganjaran gedi ngeramut calon Nabi ini ini tidak ada ayat Al-Quran apapun yang dilakukan oleh orang kafir ini tidak ada gunanya sama sekali pahala di akhiratnya ini yang itu ini ya jeneng sosial ini yang baik sakit ini di pahala turah rizki ini berapa banyak orang-orang non-muslim yang memang dermawan simpati terhadap orang-orang yang kekurangan akhirnya sering sering menyantuni memberi fasilitas dan sebagainya itu tambah kelong bondone tapi nang dunyoh tambah mumpul tambah sukses tambah kata dunyone tambah kata bondone ini sedikitpun tidak ada nilai pahala di akhirat nanti tetap ketika matinya dalam keadaan kekafiran sama segali tidak ada setitikpun pahala sodakoh pahala nafakoh terhadap anak yatim orang tua yang membutuhkan dan orang-orang yang membutuhkan untuk difasilitasi ini orang-orang yang di ganjaran akhirat ini ganjaran dunyoh ini isi oleh adeges apa yang sudah di sodakoh itu akan dilipat gandakan materinya secara materi orang bakal kelong itu tambah mana bandone di sodakoh tapi sama sekali tidak mempunyai pahala di akhirat tetap lupun rokok tekan akhir ayat urung sempat ucap kali masyadat nuru atau durung iman ini sodakoh sampai orang pengundat itu ganjaran utuh bitong 100 derajat berarti itu orang yang kakabih ganjaran mengungkap utakoh kebenaran mengunggu pengirahan orang yang sekabih kemudian orang ketika orang khawatir dalam batin ini kalimah wala khawfun alaihim walahum yahzanun ini juga sifatnya orang-orang ini pangeran ini ini juga sama ini berarti ala inna awliya allahila khawfun alaihim walahum yahzanun orang-orang kesusahan orang-orang kesedihan dengan babsutaku semangat ini ini juga benar dan mungkin yang membuatkan pengundas-pengundas ini ganjaran semuanya dan jika orang-orang akan rusak tidak usah khawatir orang-orang tidak usah kalau ini ganjaran ini saya akan usahkan asal untuk pengundas-pengundas orang-orang orang-orang tidak usah orang-orang tidak usah itu ganjarannya utuh orang-orang khawatir dalam batin ini antar-orang khawatir selamat nyatani dan orang-orang tidak tidak usah ini tidak ada musibah kita tidak usah yang ditanggungkan kita harus berjalan di akhirat yang di seorang panggungan atau ganjaran yang hari di seorang panggungan di akhirat ini ya itu rupa kebahagiaan orang-orang panggungan otomatis sifatnya seorang panggungan disana tidak ada sedikitpun kesedihan tidak ada sedikitpun kegelisahan ilah haupun alaihim alaihim ganjaran yang dijanjikan akan dirasakan kebahagiaan itu kesedihan sama sekali dengan melakukan hal yang dijanjikan oleh Allah pahalanya ini besar ini juga ada seorang yang dijanjikan dengan melakukan suatu hal yang istimewa ini bisa kegelisah dan itu ayat Al-Quran ini 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 itu yang dijanjikan oleh yang dijanjikan oleh yang dijanjikan oleh dosa-dosa kecil yang kita belum bertaubat atas dosa tersebut tapi secara langsung oleh Allah dihapus bahkan kudus saja jika sempurna ini dapat menghapus dosa-dosa kecil dan diantaranya saking ayat ini menunjukkan bahwa nafakoh visabilillah semakin banyak nafakohnya otomatis semakin punya kesempatan dosa kecilnya banyak yang di yang dihapus atau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikulah mu'min adil kinawarruhan begitulah sifatnya orang mu'min yang bersifat adil jadi nalikone sodakoh murni ojo diundat undat ini perlu perlu apa bahasanya perlu ingatan perlu diingat paling tidak jangan sampai keluar ucapan karena masalah perilakunya hati ini itu yang buatan di eleng-eleng ini kucok ke perucut di dici jengkel dici orang serg hati ini itu tidak tidak itu tidak hati dicur hati tiang yang tidak itu kucok ke dici kucok ke sotakoh harus di sini bangunan nah buri-buri panitiannya karena aku orang menai terus aku ngundat-ngundat sotakoh yang berjalan berjalan kalau sampai ngomong sampai ngundat-ngundat sampai ngomong kalau ini maksudnya aku ngerti ini ngerti ini lelaki bagian sudah ngomong astagli ini baik ini ternyata kita ternyata tidak ditinggal entah ucapan entah pekerjaan tapi dengan bahasanya koulun wafiklun biasanya dengan fiklon itu aktivitas dohir berkorporus dikerantaki ini itu mengerti pangeran hukum dohirnya tidak apa-apa sebetulnya di ucapkan baik sehingga cara pikir jelas orang oleh ganjaran ini di ucapkan dan tindakan yang menyakitkan hati termasuk apa yang selesai dengan tafsir munir bahasanya bersengut wajah contoh wal-adhan di ayyudhiyal mufak aleng larak al-adhan yang dinabak kawih bil-kawih awwil abusi atau merenggut wajah di wajah atau contoh mana dongak ke Allah ini contoh malah contoh ucapan dongak contoh bil-kawih awwil abusi contoh ucapan kawul berarti keseluruhan ucapan lama jenuh lagi jadi tak jalan berlipay sudah tahu itu mungkin warah ramai na'iwi atau kalimah-kalimah yang lain yang menurut adat setempat kalimah itu mempunyai kebahaman pengungkitan sedang ini ini ucapan penggawaian ini adil mungkin kados itu adil mungkin secara adat karena sifat adil itu antara ilmu dan amal itu terus jalan ilmu di amal berarti ada di amal adil 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 tidak asal orang dilanggeng ini itu adalah adil ginawaruhan begitulah contoh perlu laku orang yang adil ketika sotaku ya sudah orang ngunggit-nggit burin ini ada suci-wci panitia di wakuk ngara ke hati ini sudah berarti sudah kembian ini yang perlu kita perhatikan ini suatu saat kalau kita sudah pernah punya jasa terhadap siapapun khususnya bab sodakoh ketika entah perorangan entah perkumpulan yang kita sodakohi suatu saat orang menai adi datang gula pajanan sami ojo sampai kemucap perkataan yang menggu adati memberi kebahaman ngunggit-nggit sodakoh yang di si westi wk krono ini pisau ngelungsur ganjaran yang bitong 100 derajat 100 derajat untuk tahap sir meniris pegang riwayat yang hilang ganjaran dobelani itu ganjaran asli sodakohi yaitu inal khasanat ini ini di asri amsaliha 10 dikelani jadi pengeran dobelani ini sampai bitong atus bitong atus derajat ini diunggit-unggit ini bitong atus yang hilang aku tahu pengucap bercak wicaranya yang yang menjalankan rizki yang dinamu ini dan menjalankan pengapuran halus bahasa yang menjalankan sodakoh benar lagu ini itu bercak yang menjalankan ganjaran ini menjalankan yang awal sodakohan tapi yang akan ngelarakan kebatinan yang akan disak itu yang berhubungan makanya ini termasuk sesuatu yang apa ya yang penting ya soalnya orang padahal ulian ini waktu ini serampung sodakohi bukuhi seminggu sebulan setahun setahun tahun-tahun bahkan contohnya kadu sekolah waw patah 10 tahun diudak dikentek ganjaran ini dari ayat ini yang perlu kita ambil pelajaran sampai ketika kita sudah pernah berjasa dengan sodakoh terhadap seseorang atau sebuah bangunan atau perkumpulan kok ada petugas yang berhubungan dengan bangunan itu yang ramai itu cukup disimpan di hati lah ini tidak itu yang lalu diperangi sampai 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 maturin kelawan ucapan ini ganjaran sewas ditulis di malaikat rokim itu dibusek 100 derajat ini kerana itu pelajaran penting bagi kita karena jarak waktunya ini contoh apa rojafir mau sampai 40 tahunan itu mau sampai sakit luhusur pahala ini kalau ditulis ini kandil ini 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 nyumbang pondok pesantren 100 juta kurang 100 menit seumilyar di pondok itu jadi kaya ini tidak itu itu yang nyoblos dia ragel akhirnya untuk ucapannya sering munggu adat itu ucapan pengunggitan ganjaran yang itu entai ini bin oca kadus mengatakan akhirnya dirugi mau jadi poin ganjaran yang temen tapi boleh tidak boleh diasing menghapus sendiri pahala tersebut ini ini perbandingannya daripada munggu munggu kakui suko nanggun awale nalai ko arab sudakoh iku nanggu ucapan sing api lamon nor arap awa yuk nolak kelawan uko api maksudnya kau lum ma'rufun ucapan yang baik lemah lembut sopan santun nalai kone arp maringi sudakoh utawa ora maringi iku karo usklakon sudakoh tapi munggu diunggit iku jauh lebih baik ucapan yang baik ketika akan sudakoh atau meminta maaf ketika tidak bisa memberikan sudakoh makanya termasuk dengan nombok disanjang kekalih pulau sering pulau se mangkat mondok katanya sok giam mbak maka itu dipesan di bapak itu wanit nangbis ono bucah ngemen lepak ngei 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 ternyata namun dirunut ayat ngei 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 kaw lum ma'rufun khaerun min sudakot yad bauha azah itu lebih baik daripada ngei dong si apa ini pengamannya medun dari melu medun apa pengamannya misuwi wah ini semuanya ngei medun hahaha aku langsung ngomong dibalas oh aku balik hahaha waduh itu dituliskan jalan oleh orang orang dituliskan jalan yang itu aku berani sudakot ini sepontanitas berarti ya si ngembih ini kaya-kaya makanya orang sudakot ini ucapan yang bagus harap yang bagus orang harap yang bagus ada yang jalan ngapura ngapura ini ini duit itu yang penting itu kapan-kapan yang menurut orang rasa sampai ngejalan ini tidak terjadi di ini diantara sekian contoh perkataan baik ketika ada orang yang meminta ini ini itu yang itu yang ganjaran jalan ngapura halus bahasanya yang jalan sudah benar laku ini yang 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 dan sebagainya meskipun nanti nanti di bahasur masail nanti di angkatan bahasur masail jantan berikut diputuskan kumai nanti genah nanti makhluk tapi makhluk itu supitan kitab nanti itu ngejalo orang ngejalo itu nganggu suwi jiwi berkoros haram adat malahi itu cari haram ini sudut pandang tasawuf ini orang kumai ngamain yang haram ini nganggu alat malahi ini sudak koh yang kulanjuh dengan pareng itu mesti tingguh haram bisa bisa usai kui sudak kui akhirnya mendek ngamain ngamain malah itu berbeda meskipun kerjaan ngamain nganggu perkara alat malahi khususnya orang malahi sekedar nyanyi orang malahi itu ya mbak napa napa ini ini dewa-dewa bisa juga di kerjaan ngamain tapi tetap selat memang waktu bingung orang yang di segera kita pati perinci ini di jajan perlumayan ini jajan bawang ini di di pangan kekuatan bisa bisa ngamain bisa ibadah tapi kalau sisi fikirnya ya kalau bansan ini bansan permintaan dari seseorang itu atas hasil sesuatunya itu haram ya maka makanya haram tapi ketika alat yang digunakan itu tidak haram ya maka malah mungkin beliau bahwa keheji jajan abidin nanti nanti cerita cerita orang saudakoh karo orang yang maksiat malah jadi nyebab tobate orang maling tapi di saudakohi terus WTS ketemu di saudakohi nanti pernah cerita tentang pengawasannya itu ddk sebab oleh hidayah pengeran akhirnya jadi insabi dan kedua ini sering pesan karikolo di tindakan di pengaman yaitu rapopo tapi di rapopo jalan ngapur sama 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 ini ya berarti katos tiang mis ya ini itu yang dua masa kelasnya di alpat orang 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 setiap dinaahat rutin jadwalnya berarti di rumah saya ini tiang itu terus dinaahat tapi sekarang di lewati banyak orang kita seorang ngaw tapi setan itu orang 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 berjudul terus ingin ngomong tapi ada piantohnya melas Pak Duk ini harus sepuh mungkin ini orang 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 ini tidak gendut yang sepuh melas ini Pak ini saudaguh yang kami lakukan perempuan perempuan dan saya perempuan yang gak ada kepahaman ngundat-ngundat ngundat ilang genjaran utawi Allah aku kan sukih orang ala baedah yang makhluk anani Allah ta'ala sifat ini ku gheniyun zat yang sama sekali tidak butuh siapapun tidak butuh apapun sifat wajib kiyamuhu binafsihi cumaneng kelawan zateh dewi orang butuh panggonan orang butuh waktu orang butuh kabeh justru makhluklah yang semuanya butuh terhadap Allah s.w.t itu makna punjere kalimah atau yibah la ilaha ilallah la mustahniya angkul lima siwah orang butuh semuanya saking kabeh perkoro dan kabeh perkoro orang butuh orang butuh yang mahu yaitu Allah s.w.t ini kabeh yang semuanya atau orang butuh yang mahu orang ala baedah melawan saudaku makhluk dosru malah yang sotakoh ini malah di wajah dan jarang yang jenis arah yang arah diunduh besok yang saya warga kang haris ini duduk bakul bakso kang haris taniksa kelawan temulia ini ini mungkin dapas adate sering maksudnya ya belia atau sehten kitab terjamai menampilkan sebuah kata kalimat kemudian setelahnya merupakan penjelasan kata tersebut ini penjelasan kang haris haris apa sih bahasa arabe halimun jadi salah si jini asma al husna halimun rasid ini ternyata temeriki datus penjelasan ini harus taniksa kelawan temulia yang tidak gegabah untuk memberikan sanksi yang tidak semena-mena langsung memberikan sanksi terhadap makhluk yang menyalahi aturan atau melakukan kesalahan ini maksud haris ikutan senik kelawan temulia yang kawul nikang duduk dalam dunia ini orang cucuk langsung nalik ngundat ngundat langsung sambil berdek ini kan saking ayat ini disamping bagi kita yang selaku orang mukallaf umatnya kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam melu aturan sengk al-quran kalau hadisnya kanji nabi ini sampai ngundat kok kedaulung ngundat pengelan orang bakal langsung umat 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 nabi sallallahu kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu langsung adab sisan dintai orang 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 iman kalau utusan kalau zaman itu tragedi umatnya nabi la Gather sallallahu abang banjir orang Indonesia orang orang penuh Asia Tenggara atau MLK tapi orang orang penjir Pakistan suka hendak bilang LOT writing juta interior ini banjir kan orang orang selamat rambung dari ini kitab Allah moho al-halim zat ingkang aris tidak semerta-merta langsung memberi sangsi terhadap orang yang berbuat kesalahan ini mengakhirakan yang seksane wong dosa dienti kelawan tobat ditandalu ditunggu bahkan walaupun kitab tofatul murid wong sing maksyat niku malaikat atid yang bagian mencatat perilaku jelek perilaku maksyat itu belum mau mencatat sebelum timpoh penberikan kitab tofatul murid itu 6 jam bahasanya sitat tu saatin 6 sa'ah yang rata-rata maknanya itu diharani jam ditunggu sampai 6 jam untuk menawak dia langsung kemutan ancaman kemutan bahwa itu pelanggaran menulis tobat kerana diantara sifat-sifatnya orang mutakin itu khususnya yang mempercayai yang mencari ini yang mempercayai yang mencari yang mencari ini yang mencari itu yang mencari tapi ketika maksiat dia langsung sadar dan kemudian Tawabat Zagarullah Fashtal Faruk Lidhulimakonul yang jalan ngapur kemarin pengiran oh aku lebih ngapusih aduh ini gara-gara dosa cilik tapi ini efeknya aku jadi gede pria ini akhirnya jalan ngapur kemarin jalan ngapur kemarin jalan ngapur kemarin pengiran ini belum ditulis spontan ditulis semuanya tapi di atas kitab Tawabat Tawabat itu diantaranya aku menawarkan Tawabat maka ini apa saja Allah Ta'ala sifatnya Al-Khalim jadi ini tekan Cici munculnya seringnya saking marib karena ini kemudian Arap kiamat sugera ya itu Ruh menurut semua dan kemudian Tawabat kita menurut semua Tawabat ini kita harus dicatat jadi ini masalah dosa ini tapi ini apakah kita tekan Arap mati kita tekan Arap mati sekomahrib ini kok Tawabat ya itu bisa dilusur KB ini sifat Al-Khalim Hakim Mumin Arap benar kelakuan dari ayat tersebut kita memberi apa mengambil pelajaran agar jangan ada khususnya ucapan yang memberi kepahaman pengungkitan sodako yang tidak terlalu mengambil pelajaran yang baik tidak terlalu yaitu yang tidak terlalu ini tidak terlalu tahu yang tidak terlalu akhirat dalam alasan Al-Khidra Bahaya yang fauna wazibna ilma walhamdulillah kulihalwa na'udhubika minhali ahli nar baban ala tata alfim masyidin hadah damban lagu barul tahwala iban nasa tarta halaman lebaru juta malam ala maridotnya syapaita wala tainan ataita wala ternyata wala ternyata wala ternyata wala cahilan alam taulah hajata minhawajudin akhirah ila kota hitah wala syaritah yasirana umurnya marhatinikul binabdarina salimna wa ahlalna wadhuryatina wuna fatidin wa timna khirma fikratihma balayatihma innaka ala kulisya gadir Rabbana asinana dhuran wabatila ma'khusnubani bahuturati kayamanan Rabbana taqabal minna innaka anda same'ul alim wa atubu alayna innaka antatawaburahim Rabbana adina bidunya hassanatawabin akhirati hassanatawabin ala banar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbi al-zati amma yasifun wa sallamun ala mursarina walhamdulillahi rabbil alamin taqabalallahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh